Terima kasih. Terima kasih. Oke. Bunda ini sebenarnya profesinya apa sih? Pawang satwa. Bunda itu suka sekali dengan satwa. Kadang-kadang Bunda bisa menjinakkan semut dan kutu-kutu bangsat. Bunda bisa menjinakkan mereka. Gimana menjinakannya ya? Gampang sekali. Seperti yang Dika menjinakkan. Oh my God. Tidak kebalik ya. Bunda kalau shooting emang bawa penonton banyak. Iya betul sekali. Ini makeup artis Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Andika dan juga Usi. Sulislawapi. Iya Bunda. Usi ya? Iya. Andika. Iya. Kenapa kalau Usi? Usi ya? Bunda suka memperhatikan Andika dari dulu. Dari mulai film-filmnya. Segala macam. Ganteng banget gitu. Eh ternyata si em-em yang dapetin Andika. Janda gitu. Sebenarnya yang paling bahagia tuh siapa sih? Andika yang bahagia untuk mendapatkan Usi atau Usi yang bahagia mendapatkan Andika sih? Jawab! Hei! Apa yang gue timpuk? Ya dua-duanya lah Bunda. Kamu tuh kelise banget jawabannya. Iya. Tapi memang aku bahagia dengan dia. Bahagia tapi ngeluh-muluh. Karena pengeluarannya belum. Cuma pengeluarannya tuh apa aja sih? Kebutuhan Usi dalam sebulan tuh apa? Banyak Bunda. Ya tau lah perempuan. Jangan gitu dong Bunda abis operasi payudara. Dalam sebulan nih. 30 hari. Kita kerucutkan lagi jadi sehari. Sehari berapa sih pengeluarannya? Berapa ratus juta itu? Seluruh aku nih. Iya kebutuhan Usi aja. Pengeluarannya berapa ya Bunde? Aku pengen tau. Bentar aku minta. Ya pengen tau ya. Tergantung Bunda. Tergantung. Kan kalo lagi hari ini kayak hari ini pengen. Kamu gantung gak? Apa? Dia gak pernah bergantung. Oh bener. Langsung kelar. Oh iya? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. True. Aduh. Ya kalo lagi pengen belanja. Ya banyak. Oke kalo sebulan tuh kira-kira kisaran berapa. Berapa ratus juta sih kalian harus mengeluarkan uang yang harus dikeluarkan dalam sebulan. Oh kalo yang wajib. Iya. Kalo yang wajib buat keperluan rumah gitu ya. Sekolah anak-anak. Yang wajibnya. Tiga ratus? Tiga ratus? Tiga ratus? Gak mungkin. Lebih pasti. Kan yang wajib kan? Yang wajib. Kenapa? Kenapa? Perempuan. Iya. Siapa sih perempuan orang-orang ini? Istrinya Gilang Dirga. Selamat datang. Di rumah Uya. Uya. Tentu sekali. Makanya sekarang dia selalu menjilat Mas Uya. Iya. Jilat apa? Jilat programnya. Oke. Jadi tiga ratus juta itu wajib dikeluarkan untuk satu bulan. Kemudian penghasilan dari kamu. Penghasilan saya ya kalo pengeluarannya aja tiga ratus. Penghasilan saya ya paling dua puluh. Dua puluh apa? Lucu. Itu lebih lama. TTV yang dan oh god. Suka gitu deh. Soalnya Bunda masih di sana tau. Bunda ga bisa bilang apa-apa. Bunda di sana sebagai apa? Bunda di sana sebagai psikiater. Psikiater. Iya karena banyak yang stres. Betul. Jadi harus begitu. Jadi sekarang. Pekerjaan Adika kan itu kan syuting, 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 syuting. Dari pagi ketemu pagi. Harus menutupin. Engga udah ga pernah ketemu pagi sekarang Bunda. Oh iya. Setelah keluar dari Danmogot ya. Paling jam 8, jam 9 udah di rumah Bunda. Oh iya. Bunda pulang dari Danmogot jam berapa? Kalau Bunda sih yang penting seneng kerja. Udah ga bisa masuk itu ya. Oke, baik. Kita masuk yang lain. Kamu nanya Bunda. Bunda ga mau berpindah ke yang lain biar pulang lebih cepat. Kalau Bunda sih ga mau pindah tapi mau nambah. Beda. Oke. Tapi kanan kiri ini kayaknya kompak banget. Bunda pengen tau dong. Kalau misalnya tiap malem kalian lagi pengen. Siapa sih yang minta duluan? Aku Bunda. Lalu dijawab. Kenapa sih kamu minta duluan? Gak tau. Rasa pengen aku lebih banyak dari dia. Oh iya. Lalu depan apa belakang? Hei. Kayak samping Bunda. Aduh Bunda jadi inget dulu Bunda punya pacar. Namanya Wong Hong Tyler. Sering dicahit tuh. Makanya masih sempit. Makanya Bunda kalo pipis mencar. Sebenernya Bunda sebenernya sempit. Sembanya itu tergantung Bunda. Tergantung dari? Tergantung apa yang di.. gitu. Oh apa yang dimasukkan? Kalian dimasukkan kaki Bunda. Bukit ya. Kan. Kalo yang dimasukinnya segini. Ya mau ga. Kalo dimasukinnya segini. Ya sempit. Kalo kamu apa sih? Kan dulu waktu belakang. Belanda loh dia. Kan aku juga masih sering kerja sama dia. Keliatan kan kalo lagi dimasukin. Oh keliatan banget. Tanah konyetnya. Lumpuk. Kalo kita biasa nyebut cucian kotor. Oh iya. Aku juga tau sih sila itu Bunda sih. Iya betul banget. Jadi kamu yang sering minta. Dan kamu pernah nolak ga kalo dia minta? Atau nagit gitu kan? Iya. Kenapa jadi keringetan ya di itu? Iya. Bunda juga keringetan. Kali-kali keringetan. Kali-kali. Eh. Oke lanjut. Oke lanjut. Kapas. Dateng. Nolak-nolak sih ga lah Bunda. Masa barang enak ya tolak? Iya. Astaga musik. Nggak. Tipe-nya kalo lagi main itu diam aja atau menggila? Kadang-kadang diam aja. Kalo dengan dia biasanya harus menggila Bunda. Oh gitu. Kalo dia lagi menggila. Biasanya pura-pura jadi wanita apa ya Bunda yang kayak baru nyaba-nyaba gitu. Wow. Jadi kalian sering berfantasi dan berimajinasi? Iya. Coba sebutkan satu persatu fantasi apa aja yang pernah kalian lakukan. Mulia fantasi. Jadi. Gupan. Bener. Aku sebutin satu-satu ya. Pernah bugari? Pernah? Belum. Susten? Belum. Anak sekolah? Belum. Paket seragam? Hei. Pernah dong. Kok Bunda ahli sih? Bunda dulu pernah kerja sebagai... Oh sedih. 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 Gak ada yang gali. Gak ada yang gali. Lu cinta lucu. Bukan dong. Gue dan dulu pernah jadi human trafficking gitu. Oh. Gila. 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 Tadih, apa aja sih? Seragam gitu pernah dong? Gila. Kita baru mencoba lah. Apa-apa. Gila. Seragam apa yang dicoba? Gila? tapi aku ga suka mudah pake seragam-seragam gitu kenapa? aku sukanya tuh dari kulit menuju kulit oh gitu? langsung bersentuhan? ya seragamnya dipake berdua aja deh langsung tuh, ini kayak gila ramung dari emak dilektur banget kenapa? kenapa? aduh aduh gitu ya? nanyanya dari tadi jorok mulu kenapa sih lagi kangen suami ya? iya kenapa dia jadi ngodek juga sih? iya habis ini ada bunda dona versi 2 jadi memang suami bunda tapi tenang barang suami bunda bunda bawa soalnya barangnya portable kalo bunda kangen bunda bisa kapanpun oh gitu bergetar kak? ah? kadang bergetar kalo baterainya ga habis oke sekarang aku mau tanya satu hal lagi imajinasi terliar apa yang pernah kamu pikirkan ketika akan melakukan hudungan suami istri? aku tuh suka yang kayak di film-film gitu loh di film apa? apa? yang kita dress up Jurassic Park ya? hehehe Jurassic Park sama Raptor ini kayak apa? raju raju atas? jadi pake kita full dress up gitu full makeup misalnya pake jazz terus tiba-tiba kayak di film-film begitu masuk rumah langsung oh ya Allah lihat apa di atas meja iya abis itu tiba-tiba gini Seva mama ternyata disingkirin di meja Seva iya iya langsung biar bener pernah dilakukan kan? ee waktu itu kan waktu itu dilakukan tuh iya puas dong anak-anak dimana waktu itu? kita lagi berdua di bari ya iya disini ga pernah dong boro-boro ga pernah sama sekali pelan-pelan gitu misalnya enak lagi dirus tau aduh apa sih? kenapa sih? iya kan pelan-pelan gitu iya anak iya anak anak gitu memang pernah sering sering dong nanti kalo juga nanti begini langsung begitu oh kalo anak lagi mau bangun gitu iya untung ga pesan ya begitu begitu iya iya bunda kasih dong kita tips dong gitu kira-kira imajinasi apa yang kira-kira gua jadi di bali iya gapapa bunda ini kan soalnya kan marriage counselor juga kan jadi iya iya jadi banyak yang minta pendapat bunda iya iya jadi saran bunda biar ga terlalu atau fantasi yang bisa berbeda kan selama ini kan kita pake kondomnya minta bunda ini keringet dari sini bukan dari sini misalnya bunda conge bunda kan di endorse their master kalo bunda saranin selama ini kalo pake kondomnya kenapa lagi kos kaki aja lebih lebih ada keset tuh lecet-lecet keset tapi kalau misalnya kalian kedua itu ada rencana untuk abis minum obat batuk, jadi agak beler abis nge mushroom kalau misalnya kalian ada ini gak? kenyataan untuk menambah? menambah istri ya gak mungkin lah, nabah istri mau mati kamu dia gak perlu mati Munda potong-potong oh my god, bagi doang potongan dia bikin sama iya, gitu jadi mau nambah baby baby siapa ya? baby z oh baby z ada kok mau nambah baby z bunda? itu gilang dirga cu terus terus mau nambah? kayaknya 40 nih bunda soalnya kalau lagi jalan-jalan, biayanya mahal tapi kalau 4 x 4, 16 4 x 4, 16 4 x 4, orang dibawas gitu, 4 tadi cukup sementara waktu ini sementara masih dibawa ke kamar mandi aja dulu yang lain oh gitu? jadi dibuangnya bukan di dalam tapi di kamar mandi jadi 5 kali Andika masuk kamar mandi papapapapa papapapapa nah itu, angker dong kamar mandi kalian berarti oke, sekarang aku mau tanya Karena sekarang lagi menunda, lebih suka keluar dimana muka, perut, kerongkongan atau malah Hmm, saya sih cuek Oh kemana-mana gitu? Eh pemadam kematangan Kalo kemana-mana gitu kan kemana-mana lengket lho Kan dilap Oh dilap? Mau bagus, takut doa mempernya rusak Jadi kemana-mana bekerak kan susah Ya Allah cuma lho Oke, ada pertanyaan dari donasi Ada fanbase ya? Ada cabangnya, udah ada cabang? Udah ada cabang Bekasi sama Neraka Gila-gila Pertanyaan begini Dari Rista underscore Febrianti Bunda baca ini ya Kak Andika kangen ga nge-host bareng Bang Gilang, Bang Irfan, sama Bang Ramzi Kangen dong Apa sih yang dikangen dari tiga orang itu? Coba kita ke Gilang dulu Oke Kalo sama Gilang Karena Gilang itu di panggung bisa jadi apa aja Lucu Oh iya? Bisa di main Dia itu tumpuan sebuah program Oh my God Kalo ga ada Gilang itu program itu pincang Rating maker gitu Iya Gue tunggu itu Makanya Gilang itu sekarang lagi disayang Eh ga juga kangen Belum tau ceritanya Belum tau ceritanya Untung dia belum tau ceritanya Karena kan embe Emang Gilang udah curhat sama Bunda? Oke lanjut Oke sekarang Ramzi Oke Ramzi itu Orangnya serius Oh iya? Iya Ada lucu loh dia di TV Iya sih Lucuan Gilang Masa sih? Iya Kau yang lu yang gitu Eh tapi kamu tuh ngomong-ngomongnya gedean siapa Aku ga tau Oh ga tau ya? Kamu tau ga? Aku? Aku ga tau Itu rasanya datu Cuman Gilang lebih tinggi Oke Oke Aku tangan lebih tinggi Lebih tinggi badannya Lebih lebar Dumbu ke samping Oke Selanjutnya Irfan Hakim Irfan Hakim Tak cat deh Mas Iya Kenapa sih nanti gitu? Gimana? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Kalo Irfan Hakim itu teman gosip Oh iya? Iya Bencong banget ya wang Terus? Kalo gosip sama Irfan itu Selalu ada aja tiap hari Hmm gitu Jadi kalo ketemu Irfan tuh Kebiasaannya nih ya Selalu shooting gitu Dia dateng Terus Gitu kan Ah Ada gosip apa? Ntar ya Gue sholat dulu Jadi habis sholat dia ngegosip Begitu sholatnya udah Udah Ada gosip wang Iya Oh iya 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 Berarti pahalanya tertutup oleh dosa Luar biasa ya Padahal dia haji dua kali loh Sekali haji Yang kedua Yang kedua haja Kompak banget sih kalo sama Irfan Ya soalnya kan dia vlogger Bunda Dona juga belajar dari desa Desa kuya Bisa diem Hahaha Disuruh memilih kalo diantar Memilih antara Irfan Hakim Milih siapa? Kok Edric Chandra sih? Kan dia super deal kemarin sama Edric ya? Super deal Tapi udah ga ya? Masih Masih Partner host antara Irfan Hakim dan Edric Chandra Karakternya sama sih Iya sih ya Sama-sama Yang ini ya yang laki-laki bisa menikah Punya anak gitu ya Ya laki-laki bisa menikah punya anak Maksudnya kenapa? Dia sekong gak kan? Oke Kalo disuruh memilih antara Gading dan Irfan Hakim Kenapa sama gue mulu sih? Karena lo kan temen gue sih Yang paling deket siapa? Kalo yang paling deket ya sekarang Gading Oh Gading Gak enak ya kamu Hmm Oke Baik pertanyaan berikutnya Ini dari Lo sama Uus? Oh Uus sama Gading Uus sama Gading Uus sama Gading Wah susah sih dua-duanya Hmm begitu Hmm Jawab dong Gading aja deh Gading aja Uus bandel Hehehe Bandel ya? Eh katanya Giselle kenapa sih itu? Hmm Astaga Cipu bunda-bunda banget Sabar nih Bunda Gak bisa Bunda disuruh saat Ya Allah ya Allah Gini-gini Bunda dulu mantan pegulat lo Gue nih pegulat dulu baru ini sakwa Apapun Bunda lakukan Oh gitu Demi kebahagiaanku Oke Ini pertanyaan dari Eva Hamudi Hmm Buat Usi Pratama Netizen Bencong Nih Hahaha Netizen bencong Netizen, bencong Nih nanya siapa tuh Hahaha Pertanyaan buat Usi Enaknya jadi bencong ternyata ya Parahkan lo Hahaha 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 Yang penting kita tetep ada istri Iya Gak nyangka kalau Bencong Udah banyak kan yang begitu Siapa Irvan? Hahaha Hahaha Aduh Pertanyaan berikutnya Oke Untuk Usi Kalau misalnya Andika Pratama gak tenar lagi di TV Sama sekali nih misalnya Apakah Usi akan meninggalkannya? Tidak dong Lama jawabnya kayak yang Kayak yang gitu Hmm Nggak enak nih Aku berpikir keras Oh hmm Tidak dong Hahaha 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 Sujuan banget Bisa diam gak sih? Bunda bunda jangan sujuan gitu Kenapa sih emang? Kenapa? Ya sebelum kenal sama Eh sebelum jadi artis terkenal aja kan Saya sudah Mendampingi dia Oh iya Jadi kalau dia udah gak tenang Gak ada alasan untuk meninggalkan dong Emang Andika Boong nih gak ada di pertanyaan Hahaha Ada Ada bunda-bunda capture ada Hahaha Emang Andika sampai tua mau jadi artis? Enggak Kamu mau jadi apa nanti? Hmm Pengennya Jadi Pengusaha aja Pengusaha apa tuh? Apa aja Oh iya? Apa misalnya? Jadi misalnya kayak Sekarang punya impian Nanti suatu saat pengen punya PH Oh Bikin film Terus Jadi di belakang layar ya Gak jadi artis lagi ya Iya Umur berapa kira-kira? Pengennya sih Start dari 40 Sekarang? Sekarang 33 7 tahun lagi Andika akan pensiun berarti Eh bukan pensiun Nanti kalau ke 40 Ibaratnya udah gak disetir sama kerjaan Disetir sama kerjaan sama disetir sama istri? Kalo sekarang kan kerjaan yang ngatur hidup gue Kerjaan yang ngatur waktu gue Kalo nanti After 40 gue lebih milik kerjaan yang emang gue suka aja gitu Oh gitu Bersama dengan istri tentunya ya Emang suka sebel gak sih kalo disetir sama istri gitu Kayak Ih kan Ih Gijai deh Kenapa sih usia suka gak ngerti kalo misalnya suami tuh suka butuh waktu sendiri gitu? Gak apa? Gak apa banget kalo kecewek Bunda Bunda kan cewek Harusnya punya eman si pas Bunda bukan cewek Bunda tuh hermaprodit Jadi Bunda tuh bisa cowok bisa cewek Siapa lagi nih perempuan? Oh iya Jadi Kenapa gak biarin gitu laki-lakinya ke suaminya gitu loh? Ih emang aku gak pernah ngebiarin dia kapan? Tuh 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 Capi aku emosi loh Kenapa? Selalu aku kasih waktu sendiri Aku nyajalan-jalan terus Oh iya? Iya Capa? Bunda aja kok? Mesti dibahas? Iya Kenapa perempuan gitu? Atau bunda aja dong Bunda dona bunda semesta hermaprodit Ini lucu banget loh Apa sih? Bunda semesta? Bunda semesta bunda hermaprodit Oke Selanjutnya Bunda Eh padu Kalo tiba-tiba konten ini dibikin di acara TV, bunda mau gak? Aduh ya ampun gak mungkin lah bunda mau kena KPI Iya Dulu pengalatan bun Hah? Perangatan dulu Jangan nansing dong Bunda dona Show, 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 show Jangan nansing ya Ada nasi sih sih Ada nasi Oke baik Pertanyaan berikutnya dari Ageta Salputri Kayaknya kalo syuting disini ya bunda ya Alanya banyak Alanya banyak Alanya banyak lagi ya Alanya banyak disini Mantap orang-orang TV semua Iya Iya Sudah lelah dengan industri TV Oh iya sekali Eh bunda enggak loh Bunda enggak? Bunda masih sayang sama TV Jangan ajak-ajak bunda ya Bunda lagi mau bangun rumah nih Hehehe Oke pertanyaannya berikutnya Diantara Usi dan Andika siapa yang super doper posesif? Gue Kenapa sih? Apa sih yang mau diposesifin? Coba anak udah empat ngurusin itu Apa sayang? Apa sih? Kok gue takut ya? Oke Kenapa? Sengaja Bunda ada disini Anjir Hehehe Kenapa sih? Ya enggak apa-apa Itu bentuk dari sayang Emang posisi dia kayak gimana sih Wak? Hehehe Gimana sih laki-laki sih ya? Masih mau gini Aku udah bilang kalo aku lagi hamil Dia tak boleh Biar aku yang hamil Gak banyak Dia tuh Kayak misalnya dandan cantik-cantik keluar Ngapain sih dandan cokok-cokok begitu keluar Salah gitu Gak salah Gaya-gaya di Instagram Terus buat siapa sih dandan-dandan kayak gitu Biar banyak yang ngoda ini apa gitu? Lu gila lu ya? Perempuan ya dandan buat cantik buat lo Hahaha Tapi lagi gak pas di rumah Gak bisa dong Sabar bunda Dulu pandan bunda juga begitu Siapa bunda r***** H***** 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 Oke Mau tanya lagi nih Dari mana? Ini bunda tuh selalu bingung deh kalo gini banyak banget Tunasi tuh militan fansnya Betul Kadang-kadang mereka suka gerilla muncul di semak-semak Tepetuk Tepetuk Waww ada rionasi Gitu H***** 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 Oke ini udah, ini udah Ini udah, ini udah Ini udah, ini udah Udah ditandain dong udah jangan gitu Udah ditandain tadi ilang semuanya H***** H***** Nama panjangnya siapa sih? H***** oke solamente Nama pun Nama yang udah besum Kenal, ketika bunda lahir terburu Oke berarti yang dulu iklan kopi,ckeg,ivedona itu Bunda ya? Gak usah dibahas ah Coba udah Free Dan lagi Bunda Coba ya, angbil Pagi, Dona Iya, Bang Susah Iya, begitu Oke, ini pertanyaan dari zong Wadrigidaw Bagaimana cara menangkapi haters di sosial media secara langsung atau tidak agar kita tidak down? Blog Blog? Ada youtuber yang pernah kamu blog gak? Ada Siapa sih? Sekarang banyak Sekarang banyak Siapa? Sebutin beberapa D Semua juga boleh Siapa? Sensor gak nanti? Enggak dong Kalau di sensor apa? Nanya konten indonesia Sebutin aja, tapi dihilangin suaranya Oke, setuju Oh my god Mantanya Emang bukan gosip ya? Nanti bunda sensor Youtube ya? Iya Kenapa? Gak suka kontennya Oh iya? Tapi orangnya gak masalah dong Gak masalah Emang konten apa sih yang gak kamu suka tuh? Emang ya Oh iya? Jadi yang buka-buka ATM gitu kalian gak setuju? Enggak Kenapa sih? Gak setuju kenapa? Soalnya Soalnya ATM mereka jauh lebih kecil dibanding kita Oh my god Kalau itu sih bunda percaya ya Oke oke Aku sebutin ya Ria Ricis Di blog gak? Pernah gak? Enggak Hmm Siapa lagi youtuber? Tandoi Kun Enggak Panji Betulang Gak Gak di blog? Enggak Kok carinya lama nih? Oh cantik Masuka sama dia tuh Yang lain yang di blog Oh yang lain Yang sampah-sampah Emang sih Cinta pindah nih kali Iya Iya nih kita tuh Dulu punya bunda lebih gede Kok sekarang? Rayut Iya kan udah operasi play udara Ganteng-ganteng ngomong Rayut Rayut apa sih? Turun Itu host ya Jirayut Aduh Oke pertanyaan next question Apa sih? Jirayut sama Irfan Hakim ada apa sih? Biasa Irfan Hakim tuh melihat diri dia masa muda Oh Gupuk-gupuk Gupuk-gupuk Supaya besarnya seperti Irfan Hehehe Sampai bisa nikah ya Biar sukses sampai bisa nikah Eh Agus Wisma Iya Bukan aku lo yang mau ngomong Oke baik dari Grossirtas Bali Eh Iklan lo ya Gue sebutin kan biar laku lo Tapi bagus pertanyaannya Coba tanya bunda gimana agar rumah tangganya rukun Itu rukun gak sih? Rukun apa? Rukun tetangga? Rukun iman? Rukun Islam Apa sih? Berantem bulu kita Hah? Oh iya? Ya malam Oh my god Berantemnya berantem enak berantem Berantem apa sih maksudnya berantem bulu? Hari ini kan nyari-berantem bulu Iya benar juga Tapi maksudnya berantem itu Kenapa? Enggak gak berantem Karena kalo dulu kan sebenernya tuh kalo ada masalah Diem Dipendeng gitu Sekarang lebih dikeluarin Lebih dikeluarin Tapi dikeluarin tadi sembarangan Iya Gak ada ketisu Gak ada handuk Ketisu Keluarin awas Maksudnya Wah Karang-karangnya ketis** Bunda kalo ketemu Ethan Oh bunda cekek Abis itu bunda cekek Abis itu bunda cekek diri sendiri Fanti gondor aja dong Enggak bunda tuh suka disakit Oh Oh Sari masokin Kayak dijambak Oh Kamu suka dijambak aku sekarang gak pernah? Eits Kamu suka dijambak ya? Ya kan perasaan wanita kan dijambak enak ya? Tapi istri yang gila minta gak suka tuh Hahahaha Tidak merontok Jangan Jangan Kalau dijambak biasanya abis gak blow buat besokan Oh bisa jadi? Buat syuting males ya? Hmm Kadang-kadang kalo mau nanya juga Lah aku males keramas Gitu kan anjing Gitu kan anjing Gila dong Gila-gila dong Gila-gila dong Gila-gila dong Gila-gila Oh Oke baik Pertanyaan udah abis Gitu sih gak kreatif sih orang-orang ini Senuh ya gak kreatif Followernya masih dikit kali Jadi yang Yang komen di Donasi udah banyak loh followersnya Gitu apa? Oke Baik ini ada pertanyaan Terakhirnya Bunda Dona pengen cupit Eh pengen cupit Pengen cupit elu? Gue cupit anjing Ini nih nih Ini ada Dari Anggi Eril Stisalsabila Oh tiga orang berarti Anggi Eril Stisalsabila Kok bisa dia ngetiknya barengannya Oh Mungkin mereka kembar tiga Tapi handphone cuma satu Miskin Oke pertanyaannya adalah Di antara kalian berdua Siapa yang paling malas Dan siapa yang paling rajin Gue yang malas Iya Gak mau gerak ya? Kenapa gak mau gerak? Ke Bunda ajarin gerak Coba gerakannya apa disini mana bun? Baby kepaku ini Ada udah bilang jangan ikut Kalau yang minta temenin gimana? Minta temenin tapi pas ini LARI kesana Gila Gak tau lakinya butuh duit Capek nih Oke Ada quick question untuk kalian Quick, quick, quick Quick, quick, quick Quick question untuk kalian Pertama untuk usidu Iya boleh undang Kenapa? Boleh ya? Boleh Anak atau suami? Apa? Suami dulu Enggak? Lu yang gak mikirin anak lu ya? Taruh suaminya dulu yang bahagia dulu Gak bisa Gak ada Gak ada Satu Kenapa taruh suami? Hmm? Kan ada dia disini Kalo gak ada dia baru diomongin Kan ada ini jelasin Taruh suami dulu Kan ada yang dipilih Makanya pilih suami dulu Suaminya jadi bahagia Pasti anak-anaknya kan bahagia Jangan parah-parah sama bunda dong Eh? Kan nanya Allah Iya Motor apa istri? Hah? Motor apa istri? Istri dong Aduh, ku nikahnya juga motorku Oke baik Pertanyaan untuk Andika Aku mau nanya tapi Kut Oh Gak emang Gapapu Padahal Jangan gitu lah Gak enak lalu Kalo lagi sendiri Tangan kanan apa tangan kiri? Kanan 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 Gimana sih kalo kanan Segini 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 Biasanya patokannya itu Liat jempol kaki bunda Coba kita liat Jempol kaki On my wall Kalo bunda jempolnya gede apa kecil? Gede Eh Kekin jempol Jempol semua Punya bunda kayak Kaleng kornet Jadi gak panjang lebih lebar gitu Gemuk Ya bener Tapi terima kasih udah mau undang bunda kesini Nanti Nanti Gak bunda Gak bunda Gak bunda Eqqqsnya kok cuma satu Gak Gimana sih Gimana sih Gak nanti qqsnya Banyak apa qqs itu Ini acara siapa? Koton ngatur ya Udah Suka capek Udah berapa menit? 30 Sudah cukup Arab Earth Tanggerin Megap Pomokanya nanti bunda Boleh kermin di bawah sini Boleh komen di bawah sini coversannya banyak Apa? Jaan berapa cap rolledue ya mohon banget aku istri-istri itu kok di nyalain semua istri? emang istri itu suka ngaca karena bunda mau jadi istri aja biar ngaco subscribe dan nyalakan loncengnya jangan lupa kalau itu mau komen kita mau dateng kemana lagi misalnya mau dateng ke pasangan siapa pasangan kim jong un atau siapa pun tulis komen di bawah sih loncengnya gimana? mendo mendo dadadadadam dadaadadam terima kasih bau oh my god apa yang kalian lakukan berdua Hei, bangun! 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 Aku dapain! Bunda! 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 Jangan kejauh! Jangan pergi Bunda! Tidak mau! Bunda merasa otol! Tidak mau! Bunda! Bunda! Tidak mau! Bunda! Jangan buntu! Tidak mau! Tidak mau! Tidak mungkin ini dibuntu! Tidak mungkin! Tidak bisa! I taba !